Intro Hai Sobat Pintar Selamat datang di fitur AP Live Jumpa lagi disini dengan Kak Kiki Yang akan menemani Sobat Pintar di rumah Untuk latihan soal-soal SBM PTN Nah sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Di channel Youtube kita Aku Pintar Aku Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar Sekarang kita mulai coba kerjakan soal SBM PTN berikut ini ya Dalam waktu 30 detik mulai dari sekarang Dewan yang tampak pada gambar di bawah adalah Oke Sobat Pintar Gimana? Sudah dijawabkan Sekarang kita bahas sama-sama ya Kita pahami soal berikut ini Jadi yang ada pada gambar ini merupakan ubur-ubur Atau bahasa ilmiahnya kita kenal dengan Aurelia Aurelia SP Karena disini kita gak tahu dia spesiesnya apa Karena spesiesnya umur-ubur itu sangat beragam ya Sobat Pintar Kemudian disini Dia itu memiliki Struktur tubuhnya itu Dia ada seperti payung Ini untuk Aurelia yang dewasa ya Ini pada bagian atas Dia struktur seperti tudu Kemudian dibawahnya ini Biasa disebut dengan Tentakel Yang memanjang Berubai-rumbai Nah disinilah Itu ada sel-sel yang namanya Nematokista Nah sel Nematokista ini Itu merupakan sel penyengat Jadi dia bisa Menyengat Dan nanti Sel-sel ini Di dalamnya itu mengandung racun Makanya kenapa ketika terkena Sengatan umur-ubur itu menjadi gatal Sel Nah Aurelia tersediri itu Termasuk dalam film Kenidaria ya Sobat Pintar Untuk Struktur tubuhnya sendiri Dia itu tidak memiliki Sistem pernafasan Juga Sistem peredaran darah Dia juga tidak memiliki Sistem ekskresi Untuk sistem pernafasannya Itu terjadi secara Difusi sederhana Untuk saluran khususnya Tidak memiliki Jadi bisa dikatakan Untuk organisme ini itu Belum memiliki Sistem peredaran darah Sistem pernafasan Dan sistem ekskresi Dan bahkan Ubur-ubur ini Juga tidak memiliki Otak Sobat Pintar Dia hanya memiliki Sistem syaraf Untuk mengenali Rangsangan-rangsangan Dari luarnya Tapi dia tidak memiliki Sarap pusat Atau otak Jadi kita lihat disini Untuk pilihan jawabannya Yang A Dia memiliki Sel otot Dan jaringan syaraf Sel otot ini Dia Untuk Pergerakannya Jadi Hewan ini Memiliki Sel otot Ya Sobat Pintar Nah Untuk pergerakannya ini Dia Diatur oleh Jaringan syaraf Jadi Untuk yang A ini Bisa kita Jadikan Opsi pilihan Tapi untuk soal SBN-BTN Kita harus cari Pilihan jawaban Yang paling tepat Ya Sobat Pintar Jangan lupa Karena disini Ada Beberapa Opsi pilihan Yang mungkin Juga sama-sama benar Tapi kita harus Pilih Yang Mana yang Paling tepat Untuk yang B Otak Dan dua Lapisan Embryonal Jadi Otak Dia Sudah dikatakan Tadi bahwa Ubur-ubur Tidak memiliki Sistem Syaraf Pusat Dia tidak Memiliki otak Tapi Memiliki Sel syaraf Dan jaringan Syaraf Untuk Dua Lapisan Dua Lapisan Embryonal Ini Benar Dia Pada saat Proses Perkembangan Embryonal Di awal Ubur-ubur Ini Memiliki Dua Lapisan Atau Bisa Dikatakan Dia Memiliki Lapisan Embryonal Diploplastik Istilahnya Adalah Diploplastik Nah Dia Tersusun Atas Dua Lapisan Yaitu Ektoderm Dan Endoderm Mesodermnya Tidak ada Tapi Seiring dengan Perkembangannya Dia akan Membentuk Suatu yang Namanya Mesoglia Di bagian Tengahnya Nah Ini Mesoglia Ini Itu Adalah Berfungsi Sebagai Rangka Dari Ubur-ubur Itu Sendiri Kemudian Nanti Bagian Endodermnya Itu Akan Berkembang Menjadi Gastro Derm Nah Inilah Gastro itu Perugia Sobat Pintar Jadi Dia Berperan Dalam Proses Pencernaannya Dia Belum Dikatakan Memiliki Sistem Pencernaan Sendiri Karena Pencernaannya Itu Masih Sangat Sederhana Hanya Tersusun Atas Gastro Derm Saja Kemudian Jadi Untuk Jawaban B Ini Kita Anggap Salah Untuk Yang C Tiga Lapisan Embryonal Dan Otak Karena Disini Ada Otak Jadi Ini Salah Tiga Lapisan Itu Istilahnya Triploblastik Kalau Diploblastik Tadi Hanya Tersusun Atas Ectoderm Dan Endoderm Kalau Triploblastik Triplastik Itu Di Di Tengahnya Ada Satu Lapisan Lagi Yang Namanya Mesoderm Kemudian Yang D Ini Salah Karena Dia Memiliki Tiga Lapisan Yang E Jaringan Saraf Dan Dua Lapisan Embryonal Jaringan Saraf Benar Ya So Bentar Kemudian Dua Lapisan Dia Juga Benar Tapi Disini Yang Ditanyakan Hewan Yang Tampak Ini Sudah Dalam Fase Dewasanya Jadi Ketika Dua Lapisan Embryonal Ini Dia Masih Dalam Fase Perkembangan Embryo Belum Mencapai Organisme Dewasa Jadi Yang E Ini Benar Tapi Belum Bisa Dijadikan Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat Jadi Untuk Soal Ini Yang Paling Tepat Adalah Yang A Yang Soal Tindak Kita Lanjut Lagi Soal Berikutnya Dalam Waktu 30 Detik Dikerjakan Mulai Dari Sekarang Berdasarkan Gambar Tersebut Pernyataan Yang Benar Adalah Oke Sobat Pintar Sekarang Kita Coba Kerjakan Sama Soal Berikut Ini Kita Bahas Dan Kita Pahami Jadi Yang Ditanyakan Adalah Gambar Ini Pasti Sobat Pintar Di rumah Familiar Apa Ini Biasa Disebut Dengan Istilah Jambu Monyet Istilah Lain Yang Biasa Kita Kenal Di Kehidupan Sehari Hari Yaitu Jambu Mede Karena Dia Juga Menghasilkan Yang Kita Sebut Sebagai Kacang Mede Yang Biasa Dijual Atau Dikomestrikan Di Kehidupan Sehari Hari Ya Sobat Pintar Kemudian Meskipun Dia Namanya Adalah Jambu Jambu Monyet Atau Istilahnya Istilah Inmiah Yang Dikenal Adalah Anak Kardium Oksidentale Anak Kardium Bikin Panik Nah Meskipun Dia dikenal sebagai jambu Dia tidak Termasuk dalam Kelompok Jambu-jambuan Atau Mirtase Dan juga Dia Menghasilkan Kacang Monyet Ya Sobat Tapi Dia juga Bukan Termasuk Dalam Kelompok A Base Atau Kacang 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 Nah Yang Tepat Itu Jambu Monyet Ini Termasuk Dalam Kelompok Anak Kardiasi Monyet Monyet Kacang Adalah Bagian Dari Buah Ini Asalnya Dari Mana Apakah Daging Buah Sisa Kepala Putih Angkai Buah Buah Sejadi Atau Biji Sebelum Sebelum Cek Satu Per Satu Jawabannya Kita Harus Pahami Dulu Bahwa Buah Atau Fructus Itu Ada Dua Jenis Ya Tepat Ada Yang Namanya Buah Sejati Dan Ada Yang Namanya Buah Semu Nah Untuk Jamu Monyet Ini Termasuk Dalam Buah Semu Kenapa Dikatakan Buah Semu Karena Yang Berkembang Disini Adalah Bukan Dari Bakal Buah Atau Yang Mencolok Yang Kita Katakan Sebagai Buah Itu Tidak Berasal Dari Bakal Buah Atau Ovarium Jadi Kalau Buah Sejati Itu Berasal Dari Bakal Buah Atau Disebut Dengan Ovarium Ini Letaknya Ada Pada Bagian Bunga Kalau Disini Ini Bukan Berasal Dari Bakal Buah Ya Bagian Berkembang Dari Bagian Lain Dari Ovarium Bisa Dari Sisa Putih Bisa Dari Mahkotanya Atau Kelopaknya Kita Coba Bayangkan Disini Kak Gigi Gambarkan Dimana Mana Posisi Ovarium Dan Putih Dan Sepal Kemudian Petal Dan Juga Yang Membentuk Dari Buah Jam Monyet Ini Sendiri Jadi Disini Coba Gambarkan Disini Ada Putih Kemudian Dia Akan Menontol Di Bagian Pangkalnya Dan Disinilah Ratak Dari Ovarium Nanti Ada Bagian Bunga Yang Mencolok Ini Adalah Mahkota Atau Istilahnya Petal Kemudian Ada Juga Yang Biasanya Lebih Kecil Ukurannya Dan Berwarna Hijau Disinilah Itu Kelopaknya Atau Biasa Disebut Dengan Pepal Nah Ini Ovarium Ya Tua Cinta Kemudian Ini Ada Tangkai Sebelum Tangkai Disini Ada Semacam Bonggol Ya Tua 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 Nah Ini Adalah Dasar Bunga Atau Istilah Ilmiahnya Adalah Desep Tah Kulung Nah Inilah Yang Berkembang Menjadi Jambu Monyen Atau Yang Membesar Disini Ini Sebenarnya Adalah Sisa Dari Atau Perkembangan Dari Reset Takulu Dan Buah Sejatinya Adalah Bagian Ini Inilah Ini Yang disebut Buah Sejatinya Yang Yang Sesungguhnya Itulah Itulah Daging Ini 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 B B B Adalah Sisa Kepala Putih Kepala Putih Yang X ini bisa dikatakan sebagai pangkai buahnya yang sebenarnya Dia berkembang dari dasar bunga atau reseptakulum Jadi ini bisa dijadikan dengan jawaban Kita lihat yang D X adalah buah sejati Dia bukan buah sejati ya saudara Yang buah sejati adalah yang Y Jadi ini salah Kemudian yang Y adalah biji Nah bijinya sendiri itu adalah yang biasa kita sebut dengan kacang mede Yang X biasa diolah Jadi untuk yang Y ini kurang tepat ya soal pintar Jadi untuk soal ini pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang C Masih semangat ya soal pintar Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya Jangan lupa tetap fokus dan teliti untuk mengerjakan soal SBN-GTN Kita cari jawaban yang paling tepat Dalam waktu 30 detik coba kerjakan soal berikut ini ya soal pintar Daun merupakan organ tubuhan yang berperan dalam proses fotosintesis dan transpirasi Struktur daun yang mendukung kedua peran tersebut adalah Sekarang kita bahas sama-sama yuk Kita belajari struktur dari daun Nah yang ditanyakan disini adalah proses fotosintesis dan transpirasi itu pusatnya ada di bagian daun ya soal pintar Terutama untuk fotosintesisnya itu adalah pada bagian yang namanya mesofil daun Kalau transpirasi itu diperankan oleh permukaan daun atau lubang yang ada di permukaan daun yang namanya stomata Pastinya suat pintar sudah kenal ya Kita coba gambar dari struktur melintang daun Nah apabila diiris secara melintang daun itu tersusun atas struktur yang paling atas ini ada epidermis Kemudian di bawahnya ada jaringan lagi Dia memanjang dan disini itu banyak terdapat chlorophyll Jadi disini banyak terdapat chlorophyll Nah pastinya sobat benar tahu kalau terdapat banyak chlorophyll disulat pusat dari proses fotosintesis Kemudian disini ada yang sedikit berungga dan lebih bulat Ini ada yang namanya jaringan spons Yang ini palisade Yang ini adalah jaringan spons Disini juga terdapat chlorophyll Tapi tidak sebanyak pada jaringan palisade Disinilah juga terletak sistem pembuluhnya Atau silim dan floe Nah yang terakhir yang paling bawah Nah disini juga ada lapisan lagi epidermis pada bagian bawah Nah inilah yang disebut sebagai bagian daun yang namanya mesofil daun Kalau letak stomatanya itu dia berperan dalam proses transpirasi Otomatis dia kalau tidak di bagian epidermis atas Dia di bagian epidermis bawah Ini epidermis Otomatis disini yang epidermis bawah Bisa disini Bisa disini Dia tersebar di perlukaan daun Nah untuk stomata sendiri strukturnya itu Dia adalah sebagai lubang Jadi stomat adalah lubang Kalau stomata itu adalah jama dari stomat Disini ada lubangnya ya Nah ini ketika menutup Seperti ini Nanti kalau terjadi proses transpirasi Lubangnya atau stomat ini akan membuka Nah disini itu namanya sel penjaga Selain itu Untuk disininya Dia ada sel tetangga Dan ini merupakan adalah sebenarnya Epidermis Nah kita coba cek Yang mendukung struktur daun Yang mendukung proses fotosintesis dan transpirasi Itu yang mana sih Kita cek untuk yang A Susunan sel pada jaringan mesofil yang rapat Jadi disini Ada jaringan mesofil palisade Kemudian Anda juga disusun oleh Spons Nah untuk Proses fotosintesis Memang benar Disbutuhkan banyak palisade Tapi untuk proses transpirasi Sebenarnya makanya disini Untuk sponsnya ini tidak rata Tidak merunya Tidak rapat Itu karena memang Untuk mendukung Proses transpirasinya Atau penguapan Jadi untuk yang A Ini kurang tepat ya Yang B Perbandingan luas area dan volume daun yang besar Nah memang Untuk luas area daun ini Dia mendukung proses transpirasi Dia sangat luas Permukaannya Otomatis Stomata yang terdapat di daun itu Banyak ya Soal pintar Dan luas permukaan area ini Juga mendukung Yang namanya proses penguapan Atau transpirasi Transpirasi Sebenarnya transpirasi itu Lebih spesifik ya Istilahnya ke Proses pertukaran gas Pada daun Jadi Tidak hanya penguapan Tapi ketika Mengambil CO2 Untuk proses fotosintesis Itu bisa digatakan Sebagai proses Transpirasi Atau pertukaran gas Kemudian Yang B ini Bisa kita Simpan sebagai Pilihan jawaban Kemudian Yang C Stomata mengatur Fungsi sel penjaga Dalam Transpirasi Untuk yang C ini Benar Memang yang mengatur Menutup membukanya Adalah sel penjaga Tapi disini Hanya mendukung Yang namanya Proses transpirasi Jadi yang ini Kurang tepat Untuk yang D Luas pori stomata 30% Dari luas permukaan Bawah daun Nah ini Untuk pori stomata Sendiri Memang luas permukaannya Lebih kecil Presentasinya Kurang lebih Memang 30% Dari Permukaan Bawah daun Ataupun Permukaan atas Dan ini tergantung Spesiesnya Sobat Pintar Ada spesies Spesies tanaman Yang memiliki Stomata Hanya di Bagian Epidermis Atasnya Saja Ada juga Yang Di keduanya Ada juga Yang hanya Di bagian bawah Jadi ini tergantung Dari spesies Dan ini Hanya terkait Dengan proses Transpirasi Jadi yang D Ini Kurang tepat Yang E Transpirasi Yang rendah Pada permukaan Yang luas Nah Untuk yang Pernyataan E Ini kurang benar Transpirasi rendah Itu pada permukaan Yang Sempit Bukan permukaan Yang luas Semakin luas permukaan Maka transpirasi Semakin tinggi Jadi yang Ini adalah Salah Jadi yang Terkait dengan Proses fotosintesis Dan transpirasi Yang paling tepat Pilihan jawabannya Adalah yang B Gimana Soap Pintar Benar Atau salah Jawabannya Nah Soap Pintar Sebelum kita lanjut Ke pembahasan Berikutnya Kita coba Simak dulu Video menarik Berikut ini Yuk Tentang Bahasa Yang digunakan Oleh Bakteri Untuk berkomunikasi Dengan Bakteri Lainnya Jadi meskipun Kecil Dan Tidak memiliki Mulut Mereka Tetap bisa Berkomunikasi Antara Satu bakteri Dengan Bakteri Yang lainnya Loh Soap Pintar Penasaran kan Simak Video berikut ini Forum Sensing Pertama Kali dilaporkan Oleh Kenneth Nelson Terry Platt Dan J. Woodland Hastings Pada tahun 1970 Forum Sensing Merupakan suatu Sistem Yang diperankan Oleh bakteri Untuk Berkomunikasi Antara Bakteri Satu Dengan Bakteri Lainnya Nah Bahasa Yang digunakan Untuk Komunikasi Itu Denamakan Dengan Senyawa Auto Inser Jadi Komunikasinya Ini Secara Kimia Yang sudah Pintar Ketika Terjadi Perubahan Di lingkungannya Misalkan Penurunan Nutrisi Ataupun Ada gangguan Dari Bakteri Atau Virus Lain Yang memang Itu Merupakan Musuh Dari Bakteri Tertentu Itu Nanti Maka Bakteri Tersebut Akan Memproduksi Yang namanya Auto Inser Nah Auto Inser Nanti Akan Ditangkap Oleh Reseptor Bakteri Lain Yang Ada Di Membransalnya Jadi Ketika Reseptor Menangkap Sinyal Tersebut Maka Akan Diaktifasi Proses-proses Selanjutnya Yang Digunakan Untuk Mempertahankan Dari Bakteri Itu Sendiri Jadi Tidak Akan Terganggu Salah Satu Contohnya Adalah Dengan Meningkatkan Virulensi Dari Bakteri Itu Kemudian Mempercepat Proses Pembelahan Sel Atau Juga Memperbanyak Produksi Antibiotik Jadi Quorum Sensing Ini Pertama Kali Ditemukan Itu Pada Bakteri Yang Dari Laut Yaitu Spesies Kali Vivo Viseri Nah Sekarang Suat mental Jadi tahu Bagaimana Bakteri Itu Saling Berkomunikasi Ini Sangat penting Diketahui Agar Nantinya Para ilmuwan Bisa Men Tahu Caranya Gimana Menekan Dari Virulensi Suatu Bakteri Atau Memutus Rantai Perkembangan Bakteri Agar Tidak Menjadi Patogen Lagi Dan Juga Menemukan Obat Baru Yang Bisa Menghentikan Atau Menghambat Proses Terbentuknya Auto User Yang Merupakan Bahasa Komunikasi Antara Bakteri Satu Dengan Bakteri Lainya Masih Semangat Terus Ya Suat Pintar Sekarang Kita Coba Ke Soal Berikutnya Dalam Aku 30 Detik Mulai Dari Sekarang Tumbuhan Tes Sering Dipangkas Pucuknya Untuk Meningkatkan Jumlah Perjabangan Dan Jumlah Daun Muda Yang Terbentuk Proses Biologis Yang Terkait Dengan Hal Tersebut Adalah Nah Sobat Pintar Gimana Sudah Jawabkan Sekarang Kita Coba Cek Apakah Jawaban Sobat Pintar Di rumah Benar Ataukah Salah Kita Coba Paham Sama-sama Sobat Pintar Jadi Yang Ditanyakan Disini Adalah Tumbuhan Teh Itu Sering Dipangkas Pucuknya Agar Didapatkan Jumlah Perjabangan Dan Jumlah Daun Muda Yang Lebih Banyak Nah Proses Biologis Yang Terkait Itu Apa Dari Kemotongan Pucuknya Itu Untuk Tanaman Muda Itu Akan Didominasi Oleh Jaringan Meristem Dan Jaringan Meristem Itu Ada Dua Jenis Ada Meristem Apikal Dan Meristem Lateral Nah Untuk Proses Pertumbuhan Bertambah Tinggi Atau Ke Atas Itu Diperankan Oleh Meristem Apikal Letak Letak Itu Ada Di Bagian Pucuk Daun Atau Pucuk Tanaman Itu Sendiri Nah Hormon Yang Berperan Dalam Proses Pertumbuhan Dari Meristem Apikal Itu Sendiri Adalah Dinamakan Hormon Ausin Nah Ketika Hormon Ausin Itu Tinggi Maka Dia Akan Memicu Perkembangan Pertumbuhan Maksud saya Pertumbuhan Dari Meristem Apikal Ketika Tanaman Didominasi Oleh Pertumbuhan Dari Meristem Apikal Otomatis Pertumbuhan Secara Lateralnya Ini Lebih Sedikit Dia So Tindak Nah Ini Tadi Letaknya Ada Bagian Pucuk Ketika Pucuknya Dipangkas Ini Pucuknya Dibilangkan Maka Jumlah Hormon Ausin Akan Menurun Ketika Turun Maka Dominasi Apikalnya Juga Turun Otomatis Dan Digantikan Oleh Dominasi Dari Meristem Lateral Nah Ini Akan Meningkat Nah Otomatis Dia Akan Meningkatkan Percabangan Dan Daun muda Yang terbentuk Karena Luas permukaan Pada Bagian Meristem Lateral Itu Lebih Besar Daripada Meristem Apikal Yang hanya Di bagian Pucuknya Saja Jadi Yang Paling Berperan Di sini Adalah Hormon Ausin Ketika Tinggi Dia akan Memicu Pertumbuhan Meristem Apikal Kalau Dia Pucuknya Dipangkas Ini Ausin Turun Maka Dia Tanaman Itu Akan Membentuk Atau Mengaktivasi Perkembangan Dari Meristem Lateral Jadi Kita Cek Jawabannya Pilihan Jawabannya A Tidak Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Meristem Apikal Dan Meristem Lateral Ini Salah ya Sobat Pintar Karena Pemotongan Pucuk Dari Tah itu Akan Berpengaruh Pada Pertumbangan Dari Meristem Apikal Maupun Lateral Kemudian Yang B Meningkatkan Pertumbuhan Meristem Apikal Dan Menekan Pertumbuhan Meristem Lateral Ini Terbalik Yang C Menekan Pertumbuhan Meristem Apikal Dan Meningkatkan Pertumbuhan Meristem Lateral Ini Kita Bisa Simpan Sebagai Pilihan Jawaban Yang D Menekan Pertumbuhan Meristem Apikal Dan Meristem Lateral Ini Tidak Tepat Yang E Meningkatkan Pertumbuhan Meristem Lateral Dan Meristem Apikal Ini Juga Kurang Tepat Jadi Dapat Disimpulkan Pilihan Jawaban Yang Paling Tepat C Menekan Pertumbuhan Meristem Apikal Dan Meningkatkan Pertumbuhan Meristem Lateral Masih Semangat Ya Sobat Pintar Kita Lanjut Lagi Ke Soal Berikutnya Dalam Waktu 30 Detik Coba Kerjakan Soal Berikut Salah Satu Hasil Transkripsi DNA Adalah RNA Struktural Yaitu Gimana Disini Disini Ditanyakan Adalah Salah Satu Hasil Transkripsi DNA Untuk Transkripsi DNA Ini Adalah Merupakan Salah Satu Proses Dari Sintesis Protein Transkripsi Nah Prosesnya Ini Karena DNA Otomatis Dia Tetaknya Ada Di Bagian Nukleus Ya Sobat Pintar Tapi Tidak Tidak Hanya Disitu Prosesnya Selain Transkripsi Proses Sintesis Protein Itu Ada Juga Yang Namanya Translasi Tahapnya Yang Pertama Transkripsi Kemudian Yang Kedua Adalah Translasi Nah Awalnya Itu DNA Itu Ada Double Helix Untuk Agar Bisa Dicetak Diubah Agar Bisa Dijadikan Suatu Template Atau Cetakan Dan Berpindah Dari Nukleus Ke Ribosom Dan Sitoplasma Maka Harus Dibentuk Suatu RNA Struktural Yang Dia Tidak Ganda Tapi Tunggal Sehingga Mudah Berpindah Ya Sobat Pintar Nah Dari DNA Dia Diubah Menjadi RNA Proses Transkripsi Itu Nanti Akan Membentuk Yang Namanya mRNA Kalau Translasi Nanti Dia Dia Akan Membutuhkan Bantuan Dari T RNA Dan juga R RNA Dan Ini Maksudnya Adalah Messenger RNA Dia Adalah Membawa Pesan Pesan Dari DNA Disampaikan Dalam Bentuk RNA Nanti Akan Pindah Ke Ribusum Nah Ketika Sudah Sampai Ribusum Nanti Akan Melibatkan T RNA Dan R RNA Untuk Proses Selanjutnya Yang disebut Dengan Translasi Yang Sobat Pintar Belajari Di Kelas 3 Masih Ingatkan Ya Anda Untuk Sintesis Protein Itu Ada Proses Transkripsi Dan Translasi Dia Juga Melibatkan Berbagai Jenis Enzim Kalau DNA Itu Untai Ganda Kalau RNA Itu Untai Tunggal Kemudian Kalau DNA Itu Strukturnya Double Helix Kalau RNA Itu Karena Tunggal Tidak Membentuk Struktur Double Helix Nanti Kalau DNA Itu Ada Empat Jenis Basah Nitrogen Dia Ada Namanya Timin Sitosin Ademin Dan Guaning Kalau Pada RNA Itu Timin Berubah Menjadi Urasil Sitosin Adenin Dan Guaning Sama Ya Yang Berbeda Disini Hanya Urasil Dan Timin Saja Kalau Timin Itu Akan Berpasangan Dengan Adenin Kalau Sitosin Nanti Akan Berpasangan Dengan Guani Masih Ingat Ya Suat Bentar Ini Juga Sama Urasil Akan Berpasangan Dengan Adenin Sitosin Akan Berpasangan Dengan Guani Oke Diingat Ingat Suat Bentar Agar Nanti Kalau Ada Soal Tentang Proses Sintesis Protein Antara Pasangannya Apakah Termasuk RNA Atau DNA Suat Bintar Bisa Menjawab Untuk Soal Ini Yang Ditanyakan Adalah RNA Struktural Yang Terbentuk Dari Proses Sintesis Protein Pada Tahap Transkripsi Kita Lihat Untuk Jawaban D Dan E Ini Tidak Ada Yang Sebagintar mRNA Itu Tidak Ada RNA Juga Tidak Ada Kalau RRNA Itu Adalah Ribosome RNA Sedangkan TRNA Itu Adalah Transfer RNA Kalau M Itu Adalah Messenger Yang Membawa Pesan Dari Inti Sel D DNA Digita mRNA Untuk Berpindah Ke Ribosome Pada Bagian Citoplasma Juga Nanti Jadi Untuk Soal Ini Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Yang A Gimana Sobat Pitar Semakin Siap Untuk Menghadapi SBM PTN Yang Dibilar Sebentar Lagi Semoga Video Tadi Bermanfaat Jangan Lupa Tetap Semangat Untuk Belajar Di Rumah Oke Sayangnya Kak Giki Hanya Bisa Menemani Sobat Pintar Di Rumah Sampai Disini Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai Lagi Pintar Bersama Aku Pintar Download Sekarang selamat menikmati